Intro Jadi kronologinya itu kejadiannya sore Sekitar jam setengah tigaan Itu saya lagi mau ke stasiun Pondok Cina Jadinya tujuannya mau ketemu temen di stasiun Tebet Saat itu saya lagi jalan di gak jauh dari sini 150 meter dari rumah saya Tiba-tiba kayak ada laki-laki naik motor Di tikungan itu dia berhenti Tiba-tiba dari belakang dia itu ngedeketin Saya udah minggir-minggir-minggir dia makin ngedeketin gitu Akhirnya langsung aja ke tangannya dia Yang sebelah kiri megang gitu Dan yang kanannya langsung ngegas gitu Udah itu disitu lah saya langsung teriak Nunjuk dia Tapi gak ada orang sama sekali disitu Akhirnya saya langsung nyatet plat nomornya dia Terus jalan ke perempatan depan Nyari orang disitu Tapi disitu gak ada orang Udah gemeteran nangis Saya mikir, oh iya disitu ada CCTV Di rumah warga Akhirnya saya langsung samperin rumah ibu yang ada CCTV-nya Pas lagi minta tuh udah nangis-nangis gemeteran Ibunya kaget mungkin pas ngeliat saya kayak gitu Kebetulan waktu saya minta dia gak bisa akses CCTV-nya sendiri Harus tunggu suaminya Jadi saya ninggalin nomor WhatsApp Biar nanti videonya dikirimin via WhatsApp Saya langsung ngajarin perjalanan ke stasiun Tebet Di kereta Saya dikirimin video itu Jadi pas di dalam kereta itu saya udah dapet videonya Langsung pas ketemu temen di Tebet Saya minta anterin ke Polres Depok Saya ceritain kronologinya ke polisi itu Setelah saya ceritain kronologinya kayak gimana Dia ngasih saya buku KUHP gitu Ini mbak Dia tuh kena pasal 281 KUHP Mbak baca dulu bukunya Tadi gitu Biar mbak ngerti Itu saya bingung Kenapa saya malah disuruh baca buku pasal Saya kan lagi buat laporan Yaudah tuh akhirnya saya baca Kan pasal 281 itu kan hukuman 2 tahun 8 bulan penjara Atau denda 4.500 Saya kan awam soal hukum ya Saya tanya Pak ini maksudnya gimana Apa kalau udah bayar rendang 4.500 Gak perlu ditahan Ya enggak lah mbak Tetep aja Kata dia gitu Tapi gini mbak Kebetulan kan karena memang ini Hukuman pidananya di bawah 2 tahun 8 bulan Dia gak wajib ditahan di penjara Loh Maksudnya gimana pak Ya emang kayak gitu mbak Dari peraturan undang-undangnya Kata dia gitu Saya langsung nyeltuk Gimana nih pak Saya sebagai perempuan Ngerasa gak ada perlindungannya Ngerasa gak aman Untuk keluar-keluar Kebebasan saya Kayak diincek-incek Kayak diambil gitu aja Harga diri saya juga Ya emang kayak gitu mbak Akhirnya dia nanya gini Ya udah sekarang maunya mbak apa Saya jawab Saya maunya pelakunya ditangkep pak Ya ditangkep mbak Kata dia gitu Ya udah mbak Isi form ini dulu aja Setelah pulang Saya kayak ngerasa Aduh Kayak ngerasa percuma banget hari ini Kayak gak dapet apa-apa Udah curiga Ya udah saya langsung minta tolong Untuk repost Sama info depok Ya hari Jumat Baru di repost Dan itu langsung viral Baru polisi langsung dateng Disitu Dan mereka Nanya Mbak kok Diviralin gini Ya soalnya saya ngerasa Saya kecewa pak kemarin Gak dapet Gak dapet tangkepkan apa-apa Kayak kurang empatinya Saya kecewa Saya bilang gitu Ya udah mbak Sekarang ikut aja kita ke Polres Kata dia gitu Nah akhirnya mereka Bikin BAP langsung hari itu juga Nah pas hari selasanya itu Saya sama sama saya Dan tiga orang teman saya Ke Polres Depok Saya ketemu sama pelakunya disitu Dan Pas saya ketemu sama pelakunya itu Gak ada Gak nampang-nampang Ngerasa bersalahnya Pas saya masuk Dia cuma bilang gini Saya minta maaf mbak Demi Allah saya hilaf Saya hilaf banget mbak Saya stres Saya Baru Hilangan istri saya Istri saya meninggal Bulan Januari 2017 Terus saya juga Lagi nyari kerja mbak Dari bulan November 2017 Belum kerja Langsung saya jawab Apapun alasan anda Gak ada yang membenarkan Perbuatan anda Yang anda lakuin ke saya Teman saya laki-laki Dia masuk Dia nanya Maksud anda Anda ngapain ngelakuin hal itu Dia lagi duduk di bawah kan Lagi nunduk gini Dia langsung Danga gini Iseng Itu udah Kurang ajar Dia pikir Perempuan itu Mainan atau Bahan iseng-isengan Kan Enggak Jadi Jujurnya saya setelah Ngalamin kejadian itu Takut Trauma Mau keluar sendirian pun takut Jadi tuh kayak ngerasa Kebebasannya tuh Diambil Padahal Kejadiannya kan sore ya Sore aja gak aman Gimana malam Jadi gini Yang buat saya berani Sampai sejauh ini Waktu video saya diviralkan itu Banyak perempuan-perempuan Yang nge-DM Dia cerita Soal Masa lalunya Yang pernah jadi korban juga Dan dia gak berani Disitu saya Berpikir Ini udah darurat banget Bukan cuman hanya saya Tapi banyak banget perempuan Yang ngalamin kejadian serupa Tapi dia gak berani Angkat bicara Gak berani lapor Karena mungkin takut Di kepolisiannya Agak dicuekin Atau gak direspon Sama malu Itu Saya langsung Gak bisa kayak gini Gak bisa Harus ada efek jerak Harus Sampai jumpa